Pemisah sebuah warung di kawasan kilometer 6 Karyangau, Balikpapan Utara menjadi sasaran empuk pelaku pencurian dengan tindak kekerasan. Dalam peristiwa itu, cara yang digunakan tiga orang pelaku terbilang cukup unik. Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di kawasan Karyangau, Balikpapan Utara. Tidak tanggung-tanggung sekira Jumat malam 28 November 2014 selepas Salat Isa. Sebuah warung kecil di pinggir jalan yang masih dalam keadaan buka dan dijaga oleh pemiliknya menjadi sasaran empuk oleh pelaku yang diduga dilakukan oleh tiga orang. Modus pelaku kejahatan ini sendiri terbilang modus baru dan cukup aneh. Korban mengaku saat berada di warung dirinya didatangi dua wanita dan seorang pria yang tiba-tiba membentak korban dan sejurus kemudian langsung menampar korban. Korban yang awalnya tidak tahu menahu ini juga sempat terpancing emosi dan mencoba melakukan perlawanan. Namun sayang kedua tangannya langsung dipegang kuat oleh pelaku pria dan salah satu pelaku wanita. Kemudian korban kembali dihadiahi boge mentah di beberapa bagian tubuh hingga pingsan. Saat sadar korban pun baru mengetahui jika uang senilai 200 ribu rupiah telah hilang dari laci. Selain itu seluruh rokok jualan yang dipajang juga ludes dibawa kabur oleh pelaku. Lari keluar itu saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jadi lari keluar sudah orang itu saya berteriak. Berteriak, minta tolong, saya keluar. Keluar dari sini, terus ada sudah orang keluar tadi. Satu orang. Usai peristiwa tersebut korban tampak trauma berat. Sementara itu polisi juga tidak tinggal diam dan telah mengusut kasus pencurian dengan kekerasan itu. Mirwan Hidayat Balikpapan TV